Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Angka Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Bengkulu Utara berada di posisi keempat dari 10 kabupaten kota se-provinsi Bengkulu dengan nilai 70,28 di bawah angka IPM Kabupaten Bengkulu Selatan yang berada di posisi ketiga dengan nilai 71,91. Selain itu, peringkat IPM Bengkulu Utara masih berada di bawah Kabupaten Pemekaran, yakni Kabupaten Lebong, yang berada di posisi kedua dengan nilai 72,31, sedangkan di posisi pertama yakni kota Madia dengan nilai 81,45. Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Utara mendorong agar pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2024. Ketua Pansus LKP J. Edi Putra mengatakan peningkatan IPM artinya peningkatan kualitas penduduk di suatu daerah sebab penduduk adalah aset daerah yang penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Peningkatan kualitas penduduk dapat dari berbagai sektor, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan berpikir sehingga dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu di sektor kesehatan juga menjadi faktor penting peningkatan IPM. Penduduk yang sehat juga dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat dan ekonomi serta mempengaruhi keterampilan dan produktivitas seseorang. Oleh karena itu, menjaga kesehatan penduduk sangat penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu daerah. Edi Putra mengatakan selain dua faktor itu, faktor lain yang juga menunjang peningkatan IPM adalah infrastruktur. Beberapa rekomendasi dalam upaya peningkatan IPM di tahun 2024 akan disampaikan besok pada rapat paripurna LKPJ. Terima kasih. Yang pertama tentunya untuk mendorong supaya IPM itu lebih meningkat dari segala sisi, baik infrastruktur, sumber daya manusia. Yang pertama penempatan daripada pejabat yang harus sesuai dengan basis-basis yang dimilikinya. Yang kedua infrastruktur, banyak yang mungkin belum terselesaikan itu segera diselesaikan secara baik. Salah satu contoh yang kayak di Putri Hijau itu ada puskesmas yang memang kami dorong untuk segera menyelesaikan itu. Sesuai dengan prototipe nasional. Karena pembangunan infrastruktur yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik juga. Saya kira cuma itu yang jelas, kalau untuk sumber daya manusianya, tempatilah pejabat itu sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan sesuai dengan basis pendidikan yang dimiliki. Kalau sudah menjadi catatan khusus dari ketua Pansus, mungkin dari sesuai pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur, apa lagi? Catatan khusus kami ya, itu kemarin kita sudah melaksanakan pemanggilan itu di DPPA. Karena banyaknya kasus, bukan banyak, beberapa kasus yang terjadi di Bungkul Utara, yaitu pelecehan seksual dan sebagainya itu, penanganannya itu sangat minim. Karena pertama anggaran yang tidak memadai, yang kedua itu tadi, kenderaan segala macam untuk infrastruktur untuk melakukan pembinaan dan sebagainya itu tidak memadai. Karena itu kami juga mendorong kemarin supaya mungkin di dalam satu rekomendasi akan kami masukkan, supaya Bungkul Utara lebih memperhatikan hal tersebut.